Oke, bagi sahabat-sahabat yang mau lending di program Rebitcoin untuk sementara ditangguhkan, tadi ada pemberitahuan terakhir dari Rebitcoin, the latest update Rebitcoiners, the lending system and the lending program will be suspended temporarily, for members who have joined the lending program, we will cancel the auto by our system dan seterusnya, di sistem peminjaman dan program peminjaman akan ditangguhkan sementara, untuk anggota yang telah bergabung dan program peminjaman, kami akan membatalkan otomatis oleh sistem kami, kami akan mengembalikan dana pinjaman Anda dalam USTD sesuai dengan nilai kontrak Anda yang sedang berjalan, Anda dapat menarik kembali saldo yang telah masuk ke akun Anda dalam USTD pada 27 April 2020 pada pukul 00.01 pagi hari, jadi besok berakhir, jadi program ini mungkin ditangguhkan atau bahkan mungkin ditiadakan, jadi teman-teman yang selama ini tanya-tanya, mohon maaf, ya mohon maaf sekali lagi, supaya jangan ikuti di Rebitcoin ini, jadi saldo yang sudah di depositkan akan dikembalikan besok tanggal 27 April, sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf, dan saya sudah katakan di atas video-video sebelumnya, saya katakan bahwa orang yang trading di sini, ya, butuh keberanian dan penuh dengan risiko tinggi, bisa saja hilang kita punya uang, dan seperti ini, tidak jelas, sekali lagi saya minta maaf, dan saya tidak merekomendasikan untuk mengikuti ini, dan tidak tahu ke depan seperti apa ini, walet Rebitcoin ini, saran saya, supaya jangan ikuti, itu menurut pribadi saya, karena disuruh untuk menarik kembali deposit yang sudah pernah didepositkan, jadi, mohon maaf, pada teman-teman yang selama ini tanya-tanya di Youtube saya, atas apa yang saya lakukan, apa yang saya buat, jadi, sistem ini ditangguhkan, mohon maaf, bagi teman-teman, dan kita sportif, dalam mengambil sebuah langkah, dalam bertrading, atau dalam mengikuti, program-program, dalam, dalam bisnis online, khususnya adalah cryptocurrency, di Rebitcoin ini, jadi, sekali lagi, jangan ikuti, karena sudah ada pernyataan seperti ini, dari websitenya, kedepannya seperti apa, kita juga tidak tahu, sekali lagi, mohon maaf, selamat menikmati,